Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channelnya Bang John Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu Dan dimudahkan reziknya Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Di channelnya Bang John Untuk seputaran otomotif dan seputaran audio Oke, jadi di video kali ini Menjawab tanyaan teman-teman semuanya Yang kemarin minta tolong dibikinin audio simple SQ Untuk ya, mobil-mobil pribadi Nah, oke, jadi hari ini Bang John Kebetulan itu ada mobil Mitsubishi Pajir Sport Nah, jadi depan lagi kita Ini ya, lagi kita ganti untuk head unitnya Nah, ini Nah, ini kita ganti head unit yang sudah Android Untuk ukuran layarnya dia sudah 10 inci Nah, seperti ini Untuk outputnya dia sudah lumayan lengkap ya Jadi dia sudah ada front rear Auk ada, tapi jarang dipakai Jadi sekarang sudah sistem Wifi, Bluetooth Yang ini juga sudah mirroring soalnya Jadi jarang dipakai Terus video in satu, video in dua Ini fungsinya buat Ini ya Buat kalau misalnya Kalau kita mau dipasangin TV tambahan Seperti TV headdress Itu bisa Terus Ini juga ada kamera belakang Terus Ini kamera depan bisa Terus ada output softwarenya juga Dan ini dongle antena untuk Wifi ya Jadi seperti itu Terus kita tambahkan juga Processor Venom Pandora Seperti ini Processornya Oke Terus kita tambahkan juga power nanti Nah, ini Power 4 channel Jadi ini fungsinya untuk Pendambahan power ini 4 channel untuk vokal depan Twitter Terus vokal yang tengah Nah, ini mobilnya Lagi diproses Buat instalasinya Kabelnya sudah terpasang semuanya Wih, kabelnya rumit banget Oke, untuk softwarenya Kita gunakan yang simple-simple Yang sudah aftermarket Yaitu Software aktif Sudah kita rakit Jadi posisinya dia Untuk Voknya sendiri itu Tidak terlalu makan tempat ya Tidak terlalu makan tempat Jadi, apa ya Ya, kalau misalnya buat Naruh barang masih muat lah Jadi, seperti itu Oke, kita rakit dulu aja Nah Sudah selesai, bro? Sudah Sudah Kita lihat dulu Untuk mobil Pajiris Spot Dakar Demositir Sudah nanti aktif lagi Nggak ada bugi yang dihilangkan Jadi, nanti itu Dari head unit Kita masukin ke power Untuk vokal, twitter Terus Vokal depan Terus twitter Terus vokal belakang Itu kita masukin dari power Terus Nanti Gunanya prosesor Dia untuk menyaring lagi Dari head unit Seperti itu Oke, kita lanjut dulu Untuk Pemasangannya Nah, oke Untuk Kabel Sticker Sudah kita Jumper Dari Depan ya Biar nantinya Kalau misalnya Itu mau dibalikin Ke originalnya lagi Itu Jadi Gampang ya Mudah ya Jadi kita Nggak motong-motong kabel Dari pelas-pelas sini Tapi kita Ngambil dari depan Terus Dari depan pun Kita masih tambahkan Soket Nah, seperti ini Jadi, misalnya Nanti Mau dipasangkan Yang ori Ini Masih Putuh ya Untuk penempatan Power Pad Channel Biar nggak Mengganggu bagasi Di belakang Kita taruh Di bawah jok Kita taruh Di bawah jok Kebetulan Ini Masih longgar Di bawah jok Jadi Biar aman Terus ya Nggak makan tempat Nggak makan tempat Di bawah jok 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati